PT. Pelabuhan Indonesia 2 Cabang Palembang menggelar kegiatan bersih dari pungli dan premanisme sesuai dengan standar operating procedure. Hal ini dilakukan setelah adanya temuan penghutan liar yang terjadi di Pelabuhan Tanjung selesai kunjungan Presiden beberapa waktu lalu. Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Menangkapi hal adanya penghutan liar, PT. Pelabuhan Indonesia 2 Cabang Palembang, Sumatera Selatan, petugas melaksanakan kegiatan Zoom bersama KPK soal menangkapi hal-hal yang terkait dengan pendidakan dan pencegahan adanya kegiatan korupsi maupun penghutan liar di wilayah lingkup pelabuhan. Kegiatan ini dilaksanakan di alaman kantor PT. Pelabuhan Indonesia 2 dan dihadiri oleh asosiasi dari ALPI, INFA, INSA, APPME, termasuk juga pihak kepolisian, KSKP, dan dinas perhubungan kota dan provinsi. Menurut General Manager IPC Palembang, Silo Santoso, dalam mengatasi pungli, pihaknya juga menyiapkan langkah-langkah yang sebelumnya dilakukan secara berkesinambungan, yaitu dengan melakukan sistem misasi. Khususnya untuk kegiatan kontainer, pihaknya sudah melakukan penerapan sistem di terminal peti kemas untuk kegiatan pelayanannya. Kemudian untuk sistem secara pelayanan pembayaran, tidak ada kontak-kontak langsung, namun dilakukan pembayaran secara online dan bisa dilakukan pembayaran di kantor masing-masing. Untuk bisa menentangani, pastikan Bapak-Ibu secara online dan kami mohon untuk tim yang berada di... ...sehingga ini yang kita harapkan, salat agungnya kita untuk upaya dengan adanya sistemisasi ini. Kita hari ini, kita juga bersama-sama di Palembang ini bersama asosiasi yang terkait. Ada dari BINSA, ada dari APBMI, kemudian ada dari ALVI-IVA. Kemudian kami juga mengundang dari instansi yang terkait, ada dari Kepolisian, tadi dari Polres Tabes juga ada, dari KSKP juga ada. Kami juga tadi hadir dari KSOP, kantor KSOP, kantor Dinas Perhubungan Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kota. Kita hadir, ikut bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang bisa kita menetikkan sinergi dalam rangka memunculkan pelabuhan yang bersih. Pak, kalau komitmen dari Belindo 2 sendiri, Pak, khususnya yang di sini, bagaimana Pak kalau Anda mengatasi punggung? Ya, kita di sini dalam rangka mengatasi punggung, kita sudah menerapkan beberapa langkah yang sebelumnya kita lakukan secara perhubungan, yaitu, pertama adalah kita melakukan sistemisasi, khususnya untuk kegiatan kontainer, kami sudah melakukan penerapan sistem, sistem di ternyata, dikemas, jadi kami ada sistemnya, menggunakan sistem untuk kegiatan pelayanannya, kemudian juga untuk sistem secara pelayanan, pembayaran, sudah semuanya melakukan sistem, sehingga tidak ada kontak-kontak langsung dalam melakukan pembayaran, tidak ada ya. Jadi semuanya dalam artian online, Pak? Sudah online semua, berbasis internet semua, dan itu bisa dilakukan di kantor masing-masing, juga bisa dilakukan di tempat lain yang tidak mengharuskan datang ke pelabuhan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Yansa, Palembang Baru TV mengabarkan.